Hai dulu Kak Den wajah saya masih habis dari hondar pulang beda hari raya itu berkelepah takut ini kuasanya dosa segala macam padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU ini kan cuman tanggalnya kan bukan hari rayanya beneran gak? nah kalau dibukil ke tengah sosok eh gitu yang beda itu tanggalnya kalau sholatnya ya itu Allah wabar sekian kali takdirnya ya sama lo kena apa tanggalnya kok gak sama ngitungnya gak sama kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu dua derajat di atas ufuk Muhammadiyah pokok sudah istimewa selesai lah ada apa masih di inceng itu? apa tamu dia? lah yang nginceng ini ya gak mau disalahkan karena Rasulullah SAW itu nginceng sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Shafi'i saya diundang oleh Pak Isuf Kala marah-marah Pak Isuf Kala ini ini gimana NU Muhammadiyah? masa gak bisa jadi satu hari rayanya itu? repot masyarakat kalau begini saya tanya caranya bagaimana Pak? ya kompromi lah caranya oh dengan Pak Din ya? maaf dengan Pak Din katanya Pak JK bagaimana kalau Muhammadiyah turun satu derajat? NO nya naik oh kalau begitu langsung cash and carry saja ini pekehnya pedagang itu disini kok disuruh naik turun saya bilang gak bisa Pak itu lho terus yang bisa bagaimana? yang bisa pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada yang kedua ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama tanggalnya yang tidak sama orang hari disini sama hari di Amerika tidak sama kok kita berangkat dari Jepang dari Narita itu ya Pak Pakir itu Jumat sore sampai di California itu Jumat pagi ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? kalau Jumat tak semang Jumat lagi kok serga banget serga banget tapi ketika pulangnya misalnya dari New York ke Jakarta berangkatnya Jumat pagi itu sampai Jakarta hari Minggu jadi kehilangan satu hari gak tau dimana Sabtunya ini Pak jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal nah Alhamdulillah ini karena mungkin zamannya yang berubah maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata saya sama Pak Din sering diundang pidato bareng gitu kadang saya bisa kadang Pak Din bisa kadang salah satu gak bisa tapi lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NO padahal ini mantan NO kenapa dia pindah karena gak kerasan sama orang NO bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu ini orang NO kok kumuh banget itu sekitar itu saja nah masalahnya adalah sekalipun NO Muhammadiyah ini berbeda di dalam Furu bahkan Ibnul Furu tetapi wawasan keumatannya sama wawasan kenegaraannya sama terima kasih karena karena hadhatu syekh ya siwa as'ari ikut mendirikan Republik ya Ahmad Dahlan ikut mendirikan Republik pahlawan nasional ada di dua belah pihak tahu jerih payahnya bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa maka sabar NO sama Muhammadiyah itu sabar cuman NO itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang sandal jadi kalau dipakai dipakai semua kalau tidak ya sekalian tidak semua jangan dipakai yang kanan yang kiri tidak dipakai nah ini dikira orang stres itu orang NO suruh bikin Universitas rapi seperti Muhammadiyah sulit pak tapi rahasia jangan ngomong-ngomong orang tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak ngerti apa-apa sehingga dia musyrik menjadi muslim gak sabar juga pak nah bertemunya ini banyak yang tidak suka oleh karenanya maka wawasan keagamaan wawasan keumatan wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun terima kasih terima kasih